Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Angkringan Pesan Ki Hajar Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Alhamdulillah Sore hari ini Siang menjelang sore Kedatangan tamu-tamu spesial Yang bikin saya blogginya luar biasa Anyeb Kabahia Luar biasa ada Kepala-kepala OPD Pemda daerah Istimewa Yogyakarta Tepuk tangan saya lagi Terus pun di Tola Tosikon Ada Pak Didi Sehat Pak Alhamdulillah Sudah pesen apa kan Pak Pak Pertelas Alhamdulillah Jokong berarti Semua itu ada Bukan enak Karena memang suka makan Ada Bu Siri juga Dari diskop UNKN Luar biasa Bu Pada-pada UNKN Sudah beda sedih lho Bu Besok kita tambah lagi Tambah lagi Ini saya juga dibantu Bu mau support UNKN Saya kan juga UNKN Komitmennya Komitmennya luar biasa Luar biasa Sepak pelatihan Datang Kedatangan Alhamdulillah Yang mau jadi PMS juga Boleh Kura-kura Semapun Alhamdulillah Ini dengar-dengar Kalau ada pengumuman Bu di PMS Wah cocok Banyak Benjana PMS BKD 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 Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mas Bikin kaget Karena saya bawa Uncuan dari Spesial Irul Oh Pada Irul Ini spesialnya Pake Ula Jai Bu Untuk Karyo Camper Kesenjuman Manis Bu Ini Saja Sobat Belajar Kita sambil ngobrol Karena istimewa Yang Rauh hari ini Bukan sembarangan Nah Ini Kita Sebenarnya Pengen ngobrol Ngobrol Tentang Hari Kular Luar Bu 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 Bapak-bapak ibu pukul sebetulnya ada banyak hal yang pengen kita ngobrol sama beliau-beliau, ini kan tentu momen di bulan November ini hari guru itu, betul kan bapak ibu ini tentu bagaimana beliau-beliau seperti sekarang ini tidak lepas dari peran bapak ibu guru, ini karena pak gurunya hanya ada satu pak didik, kepala tidak sedikit anak muda adalah raga pak didik, pernah jadi ibu guru bu, gimana bu? ini juga ibu guru loh, ibu guru, ibu jih, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol, cerita bapak ibu jih, saya juga guru mas, guru apa mbak? guru mutan pak didik mungkin nion perso pak didik, hal-hal yang bisa direfleksikan dulu waktu sekolah dan sekarang dan ilmunya bisa betul-betul terpakai dari bapak ibu guru, mohon pak ya alhamdulillah ini kita bisa kumpul bareng, teman-teman dari kepala-kepala BPD, ada dari kepala Biro Organisasi Bu Ana, ada kepala BPD, ada kepala BPD, ada kepala Dinas Kooperasi dan MKM, bu Siwi, ada bu Yuna, itu kepala Biro Perekonomian, kemudian bu Ana lagi, kepala Dinas, kemudian bu Emlina, kepala Dinas, mengambil pembantu Mmain dengan anak, pengendalian ini kita sama-sama pulih sini caranya kencang santai kita harus badan bertepatan bulan November itu adalah harigu kita sampai disini, pada posisi sekarang ini tentunya tidak lepas dari perat bapak ibu guru kita dulu Sehingga kita berrefleksi mengingat kembali kenangan lama masa lalu kita ketika kita masih belajar dan yang suka mengantarkan kita seperti yang sekarang. Terima kasih telah menonton. 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 saya ketua asosiasi bu ini benda harangnya ini yang hutan ini kita coba ini dulu momen yang paling ingat pas sekolah apa ini kalau sekolah sekarang sama beda ya sekolah itu asiknya pulang sekolah oh waktu pulang sekolah pulang sekolah gak gaji baju langsung naik buana main apa bu selanjutnya kan kebeklan bu karena zaman dulu tuh mainnya langsung ke sawan naik kebun sambil baca buku di cover buku masa di Indonesia naik kebun boleh kebun yang sekarang gak mungkin ada emang apa namanya perubahan perubahan situasi kalau pak diru suka bu mainan dari sekolah pulang sekolah mainan apa bu pelintang pelintang hati bu itu juga pendidikan luar biasa tradisional ya kan bu pelestarikan budaya pelintang itu ada ilmu fisik makanya harus belajar fisika yang baik supaya bisa melintang oh beraturan lu lalu terus gua lu papan cari gandw papan ini c wess berarti berarti keresa apabilet aku gak ngomong mau ngerti ini dia mesti aku grogir kak kak luk mesti aku gua gua Ini memang berbicara kondisi ke depan, katanya menu jua Indonesia emas. 2045 itu ekonomi Indonesia peringkat 5 besar dunia, nah ini kira-kira yang disiapkan khususnya bagi para pelajar, bagi Bapak-Ibu guru kita agak bisa benang merahnya itu tetap nyambung sampai 2045 nanti. Ya, ya karena semangat seperti tadi kalau dari Pak Didi, kemudian Bu Amin, Bia Arna, dan Bu Sidi, sebenarnya kan kita ini berkumpul di sini apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Itu kuncinya itu. Jadi untuk punya usaha kecepatan pertumbuhan ekonomi juga kan, kita juga mempunyai industri gubernator. Nomor 27 tahun 2022, itu tentang kolaborasi dan jenegi mentahelik antar stakeholder berkait untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, mentahelik itu ada pemerintah daerah, ada masyarakat, kemudian ada apa namanya media, kemudian ada perguruan tinggi termasuk juga pendidikan. Nah, ini kuncinya kan ada di situ, ada semuanya, kemudian ada juga dari pelaku usaha. Oke. Nah, ini pelaku usaha ini tadi kan seperti ini, Pak Yenegi ini perlu kolaborasi dan jenegi. Biar kita kenal juga ya Bu. Iya, nantinya juga kalau produk-produknya bening ini bisa diekspor, nah kalau sudah terkurasi di tempatnya Bursiwi, strukturasi di tempatnya Perindah, mungkin nanti bekerja sama dengan Pak Yenegi. Tak mau baca kaleng, ya Bu. Tak mau baca kaleng. Dan ini kucing kucing kaleng, Pak Yenegi. Bagus, kucing yang kucing, kucing kaleng. Bagus, yang kubuk sampai ke tempat BPST, untuk kirimkan jimbabwe. Nah, jadi itu mau penyesua. Sama panya, persis, siapa tahu, yang berkumpul. Karena inovasi-inovasi kreativitas muncul bisa dari hal-hal yang kecil, sebagai kekembangan. Nah ini tepat ya Pak Agus Pioro juga disini Terkait tentang Ya tapi ya banyak bisnis kan perlu ada investasi Perizinan dan lain sebagainya Tapi pun Pak ini arah ke depannya Memang betul-betul terbuka Untuk siapapun untuk bisa mengembangkan Dan berinvestasi Jadi kalau teman-teman Menyampaikan bahwa Ayah Mungkin saya gak Klain ini Ketuaan saya mungkin sampai sekarang pun Ibu saya alhamdulillah Masih aktif sebagai petani Ibu saya Pastinya petani Kalau saya juga petani CANI Jadi saya kira Kalau kita bicara peran buru Bagi saya Betul-betul petani itu sibuknya ya di sawah Kurang Karena kalau saya nanti ke sawah Perhatian ke anak sekolahnya ya kurang Jadi alhamdulillah Kami dididik oleh bapak ibu guru Yang tulus Sehingga alhamdulillah Kami bisa Diterima sebagai pegawai negeri Alhamdulillah saya diterima sebagai Pegawai kementerian luar negeri Jadi alhamdulillah kalau petani itu ya Sebagian besar sibuk di sawah Saya keluar masuk Indonesia Tugas luar negeri Tugas luar negeri Mengenai potensi investasi Khususnya DII DII itu kita tahu DII itu provinsi tersempit Tanahnya sempit Jadi investasi Yang masuk Atau Yang terbuka Bagi geya Jenis investasi Yang tidak membutuhkan Mahan yang puas Oh Betul Karena akhirnya seperti itu Pak DII Karena DII itu Juga minim sumber daya alam Tapi alhamdulillah Punya keuntungan Kompetitif Kompetitif Dalam bidang Inovasi Maka jenis investasi Yang masuk ke DII Itu didekatkan kepada Yang mengandalkan namanya Tulip bis ekonomi Ekonomi kreatif Dengan kreativitas Jadi alhamnya Kedepan seperti itu Disamping Tentu kita tahu Bahwa Konsep dasar Pembangunan DII Sejak dahulu Itu adalah Yang memayu Ayu Kira-kira seperti itu Mas Mas Sandu Tadi Pak Dibu 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 Nah nanti tinggal masuk kategori mana, sekarang sistem perizinan berbasiskan risiko, ada risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi. Nah jenis anginya, saya kira akan masuk ke risiko rendah, jadi akan sangat simple prosesnya, semakin tinggi risikonya, semakin komplek prosesnya, persyaratannya. Risikonya selalu, tapi kalau yang berrisiko rendah itu sangat gampang lah, kalau nggak jelas datang lagi di kantor ruang. Nggak putus Pak Agus, saya baru ijin sama Pak Didi, ijin angin. Nggak angin kan kalau utakan lingkur. Ini pendidikan memang juga harus ditunjang dengan infrastruktur, kemudian hal-hal yang bisa untuk pemerataan. Nah berbicara di daerah istimewa Yogyakarta, kita bersyukur sekali bahwa dari seluruh kawasan Didi ini sudah cukup merata pembangunan dari infrastruktur dan sebagainya. Tapi ke depan, karena kita harus hadar benih, bisa merawat, bisa memiliki juga apa yang tentu ingin disampaikan ini agar dunia pendidikan bisa berkolaborasi juga dengan BWSDN. BWSDN, all the way through. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki saya sampai sesungguh ini. Tanpa peran ikut bio-bio, saya tidak bisa memiliki kondisi jembatan sampai sekarang ini. Kemudian terkait dengan beridang ketegasan saya, saya ini sering berlaku berlaku dengan Pak Didi ini. Oh, jem, jem, jem. Karena Abang, tempat sarana perasaannya yang digunakan oleh siswa, semua siswa, bangunan gedung, terutama yang milik pemerintah, harus kondisinya aman, nyaman, dan konstitusinya harus sesuai dengan anturan yang ada. Jadi, bila nanti ada rumpah, harus aman. Ada kondisi kondisinya harus di-PJG lah. Jem, 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 jem. Dari dinas PO, harus cek nanti pemerintahnya harus seperti apa yang harus aman untuk siswa maupun dirunya. Untuk itu. Kemudian, kondisi jalan yang dilikmati oleh kita semua. Bapak ibu guru anak-anak terutama harus kondisinya. Anak. 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 Kondisinya kondisinya harus kita perbaiki, informasikan ke kami kalau dia yang kurang baik. Yang ketiga, bapak ibu guru itu kan tentunya juga mengajari ke siswa-siswanya cara hidup sehat. Ya. Untuk lingkungan. Cara buang sampah yang benar. Ya. Itu nanti, sampah-sampahnya dibuang yang tidak. Iya. Yang belum ada ibu. Oke. Jadi, penulang sampahnya saya. Buang pada tempatnya. Ya. Buang pada tempatnya, mesti menimbulkan alat, nyamuk, dan sudah tidak dikat. Jadi, kurangi bungkus pasti juga ya, Bu Raja. Uang pasti, geng, mau di-korong. Pakro basong. Pakro, pohon. Pakro-posong. Pakro, langgolan juga di-uip. Terus, kalau ibu, sehat itu kan tidak hanya sampah ini. Menggunakan jamban, itu juga harus. Ga menyambungkan. Dia kata kita ke-pamili terus. Galing-galing, kalau cek-cek, itu. Sampah, ini mungkin gilasi kajian. Kamu dia menggunakan sa-anotasi atau jamban. O ya. Dia harus menggunakan. Kalau kotoran yang sampah gini ya Pak boleh dicapankan pasti buat. Pucinnya ini harusnya air kemarin enggak Buatnya? Air kemarin harusnya yang lain. Perumaknya dikasih, dikasih juga. Nah, kemudian pada saat mau makan dan lain-lain harusnya menggunakan air keucinnya ya Pak. Harus jangan sampai yang air, tapi buang kacile. Bukan, buang kacile. Gawang sayurnya dinget, Pak Tandinois, pilih-pilihan, buang kacile. Pilih-pilihan, orang kacile. Jadi, siswa-siswi saat ini itu harus punya pendidikan yang diperlukan. Agar lebih banyak mereka menjadi anak yang banyak ilmunya. Tidak hanya dari pelajaran, tapi juga dari pelajar yang lain. Ini juga masuk apa yang dilakukan Bu Ana ini dengan konsep sekolah ramah anak. Oke. Jadi, saat perak sekolah itu harus aman bagi anak-anak. Aman tidak hanya bentuk konstruksi bangunannya, tetapi juga misalnya tidak ada tempat-tempat yang gelap. Tidak ada tempat-tempat yang gepil gitu ya, yang tidak aman bagi anak. Karena mungkin nanti akan ada kekerasan di situ. Ini terjangkau pemantauan semua. Nah, termasuk perabotannya. Ini linggir-linggir gini. Nah, ini juga berbahaya bagi anak. Ya, harus ada pengamannya. Atau tidak berbentuk tajam. Contohnya seperti itu. Ini ternyata ini luar biasa ya. Bilihan pendidikan, kolaborasinya memang harus diselesa. Betul. Sampai akhirnya tidak boleh gelap-gelapan. Ternyata akhirnya tetap semuanya gelap-gelapan. Ternyata akhirnya ini kita buat orang-orang. Tiap-tiap. Ternyata akhirnya aku mau ngomong bunga kirang mau, gue buat. Ternyata akhirnya boleh. Saat dia, saya ngomong. Atau kan luar kan luar kan. Ya, kalau dari, saya itu kan di Biro Organisasi. Nah itu ngawal sekolah-sekolah untuk nyusul SOP, nyusul ditambah pelayanan yang emang, bagaimanapun sekolah itu adalah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelayanan publik yang baik. Publiknya siapa? Anak-anak sekolah, kemudian bisa jadi tamu sekolah, bisa jadi teman-teman dari dulu sendiri, atau kemudian diri sendiri, jadi melayani diri sendiri. Nah itu kemudian bagaimana ada standar pelayanan minimalnya seperti apa? Untuk membuktikan bahwa pelayanan terbaik, ada yang namanya SKM. Apa itu? Kekuasaan masyarakat. Oh, kekuasaan masyarakat. Kalau masirul pagi dulu, SKM itu susu kental manisnya. Masa ini SKM? Ah, susu kental manisnya. Hihihihihihi Eh, di luar SKM dulu. Ini SKM, di luar SKM, di luar SKM 9147. Oh, sudah di luar SKM. Wah, sudah di luar sekolah. Wah, sudah di luar sekolah. Wah, sudah di luar sekolah. Nah, ini. Temu? Hahaha. Temu... Temu temanya nanti ini loh? Temu temanya. Tengok. Temu temanya nanti ini loh? Temu, teman-teng. Siapa tuh lu gak boleh? Tengok. Diangkat TNS Saling memberikan koreksi dari masyarakat pengguna layar Bisa memberikan support Tunggu tangan dong luar biasa Ini bagi kita hadir Bagus ya Bagus ya Bagaimana itu Saling busin ya Jadi dadaan aku mau buat saya Bukan didik Bapak ibu guru itu Ketika mengajar anak-anak Juga sangat mungkin stres loh mas Mungkin punya masalah pribadi dan sebagainya Nah pengguna menyediakan layanan Konsultasi Atau konseling Atau bahkan perubahan atau terapi perilaku Gratis lagi Sudah ada telekonsuling sahabat anak dan keluarga Bisa diakses oleh siswa maupun bapak ibu guru Ada pusat pembelajaran keluarga Di situ juga ada konsultasi kolorginya Psikolog dan sebagainya Pokoknya kalau stres Kalau ada tekanan Jangan ditumpuk-tumpuk mas Daripada nanti beludak ya Ini datang dulu Dan yang penting terjamin kerahasiaan ya Betul Daripada curhatnya ketonggu Keseluruhan malah tekanan juga ya Ini pengen ngobrol Rasanya tidak cukup Sebetulnya 30 menit kita disini Tapi saya yakin beliau-beliau juga Ada agenda lain Kita yang mau nyompeco satu-satu Mungkin ada pesan buat bapak ibu guru Untuk siapapun yang mungkin berjasa di dunia pendidikan Hingga menjadikan bapak ibu bisa menjadi seperti sekarang Bapak ibu guru yang kami hormati sekali lagi Kami mengusapkan terima kasih Yang suka usahnya Atas keikhlasannya Kami saat ini Menitikahir Dengan baik Terus pun Saya juga matur nuwo terhadap semua bapak ibu guru Bapak ibu guru saya dulu maupun bapak ibu guru Yang sekarang masih hati mengajar gitu Semoga juga tetap sabar gitu ya Menerima semua perilaku anak-anak kita gitu Karena ya memang mereka masih dalam masa ketumbuhan Jadi ya semoga anak-anak juga makin terasa Untuk kundi pekati dengan rasa dan sebagainya Hormat pada bapak ibu guru Dan bapak ibu guru semoga selalu sehat Amin Semoga ibu lancar semuanya Dan diparingin berkah yang banyak Amin Bapak ibu guru yang dulu setelah menitik saya Saya telah menjadi menitikkan Sampai saat ini Saya mengucapkan banyak banyak terima kasih Saya berharap bapak ibu guru semua yang ada di Indonesia Dan Indonesia ini tetap semangat untuk mendidih anak-anak Agar anak-anak ini Indonesia ini mendidih anak-anak yang kuat Dan sopan, satu, dan takwa kuda Tuhan Tiga sosok manusia di dunia ini yang selalu harus kita berpati Yang pertama itu kita Kedua bapak kita Yang ketiga adalah guru kita Bapak ibu guru jadilah guru-guru yang menginspirasi Yang dikenal sepanjang masa proyeksesu Termasuk saya, bukan anak-anak yang ikut saya Terima kasih Terima kasih kepada bapak ibu guru yang menjadi guru kami Dan terutama juga bapak ibu saya Bisa mendidih saya sampai dengan saat ini Karena bapak ibu saya itu juga sebagai guru saya Dan terutama untuk saya juga Dan mudah-mudahan bapak ibu guru yang ada di seluruh Indonesia Diberikan kesehatan, diberikan berkahwin dari Allah SWT Tetap semangat dan bahagia selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih bapak ibu guru yang selama ini Menjadikan saya sampai sekarang menjadi binti Dan pastinya bapak ibu juga punya Tantaran yang sangat luar biasa Karena kan menghadapi berbagian tantaran Yang sekarang terus menjuang Menghadapi bagaimana sebetulnya kan Dari dunia pendidikan ini Sudah harus mengikuti dari jamannya Jadi tanpa bapak ibu guru yang saat luar biasa Pasti Indonesia pas tahun 2014 Ini juga tidak akan mencapai Ini menjadi komitmen untuk kita bersama Dan terus melakukan inovasi, kreativitas Dan maksudnya tetap melakukan adaptasi Dari kreativitas Bapak ibu kemisi sekarang Salam hormat dan terima kasih kepada bapak ibu guru Baik bapak ibu guru saya sendiri Dan juga bapak ibu guru sekarang Baik bapak ibu guru yang PNS PNS B3K maupun yang sedang berproses ini Sekarang sedang berproses untuk kreativitas Bapak ibu guru dan terus semangat Fasilitas untuk diberikan Membelikan pendidikan dan pengetahuan Kepada para siswa, anak didik Terus untuk dicukupkan, untuk dikuatkan Karena kita punya cita-cita Kita punya visi bahwa Indonesia emas untuk SDM ini di 2045 Itu juga menjadi tugas kita bersama Dan selamat bagi bapak ibu guru Yang sudah mempunyai kesempatan Untuk memperjelas status ke P3K Dan yang lain yang belum bisa sampai di status P3K Tidak usah khawatir Sampai dengan ke depan Masih akan terus dilaksanakan Untuk P3K bagi masyarakat Terus semangat dan terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Yang tetap kemudian mengadepankan attitude-nya Dengan tetap mempunyai jirikat ke Yogyakarta-nya Jawa Alamin Jasa Muti Adatara Jasa Muti Adatara Terima kasih Bapak Ibu Sampai Jalan disini Ini ngomong-ngomong terakhir angkeringan Ini ngobrol pasti sudah lama sekali Mbak Kukul Jasa Muti Adatara Jasa Muti Adatara Dalam rangka memperingati Hari Guru Tahun 2023 Persembahan luar biasa dari Bapak Ibu Yang rawuh di angkeringan Pesan Ki Hajar Satu Dua Tiga Jasa Muti Adatara Sampai jumpa di pesan Ki Hajar lainnya Dan sampai jumpa di pesan Ki Hajar lainnya Dan sampai jumpa di pesan Ki Hajar lainnya Sampai jumpa di pesan Ki Hajar